50-an marshal di sirkuit Mandalika-Mogok, hal itu diduga jadi sebab gelaran Asia Talengkap, ATC, hari ini batal digelar. Salah seorang marshal dengan asal tampar-ampar Praia Lombok Tengah, Minggu 14 November 2021 kepada PraiaPos.net menuturkan, sekitar 50 orang marshal hari ini tidak datang ke sirkuit untuk melaksanakan tugas. Pihak panitia dalam hal ini MGPA dinilai tidak memperhatikan dan menghargai kinerja mereka. Untuk sekedar air minum saja di tengah sirkuit itu tidak diberikan, padahal panasnya luar biasa. Saat akan memulai bekerja, mereka juga tidak memiliki kontrak kerja apapun dan saat wawancara hanya ditanyakan sanggup atau tidak hanya sekedar diberikan uang makan. Nah uang makan itu yang kita pertanyakan. Teman-temannya mau melakukan tanggung jawabnya asal semua kebutuhannya sebagai manusia diperhatikan. Ini makan saja tidak diberikan dan baju yang diberikan diambil lagi saat selesai digunakan sehingga baju itu kerap tertukar. Entah bekas keringat siapa di baju yang kita gunakan. Terkait dengan hal tersebut, pihak MGPA melalui humas ITDC saat dikonfirmasi viawanya belum memberikan jawaban. Dona Sports bersama mandaliga Grand Prix Association atau MGPA dapat mengonfirmasi bahwa ATC Season Final akan terdiri dari 4 balapan dan berlangsung dari 19-21 November bersamaan dengan WSBK. Tulis pernyataan Dona Sports, seri ketiga ajang balap SZ Taloncap atau ATC 2021 di sirkuit mandaliga Lombok Nusa Tenggara Barat atau NTB. Artinya, IDMISU SZ Taloncap diundur. Kabar kurang menekan ini datang setelah menyisakan 2 balapan IDMISU SZ Taloncap atau IATC 2021 dimastikan bakal dikelar. Usut punya usut balapan dibatalkan karena sirkuit mandaliga tidak bisa memenuhi syarat minimal marshal yang bertugas di setiap pos sebagai bentuk pengamanan. Menurut peraturan FYM, harusnya terdapat sejadinya ada 8 orang marshal di setiap pos. Namun hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pihak sirkuit mandaliga. Meskipun sesi kualifikasi sudah berlangsung dengan baik, sesi kualifikasi sendiri sudah berlangsung pada Sabtu 13 November 2021. Sebelumnya, IATC rencananya akan debut sebagai lintasan balap internasional pada ajang IATC 2021. Balapan ini akan berlangsung pada 12-14 November 2021. Dan sah setiap pembalap yang ikut telah masuk ke lintasan dan bersiap untuk memulai balapan. Namun mereka kemudian terpaksa masuk karena minimnya petugas yang ada di lintasan. Tapi dua balapan yang seharusnya diadakan pembatalan ini pun dilakukan oleh pihak Donetsport tepat pada hari minggu. Sungguh sangat disayangkan jika balapan pertama di sirkuit mandaliga monjol. Semua pun masalah minimnya marshal. Setiap pos diwajibkan terdapat tim medis dan petugas lain jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Pasalnya, keberadaan marshal sendiri sangat penting untuk menjamin keselamatan pembalap. Kondisi demikian pun langsung mendapat tanggapan dari Gubernur NTB, Dr. Zulkif Limansyah. Sebab jika dibaksakan, maka akan berpengaruh kepada keselamatan para pembalap. Ini responsif karena ini mungkin yang pertama, jadi ada kekeliruan. Misal, di seluruh angkat bendera nyatanya enggak diangkat. Dan ini ada risikonya, jadi ditunda dulu. Ini IATC, kita jadikan pengalaman dan memang dari awal kita maknai demikian. Sehingga pas penyelenggaraan WSBK di MotoGP, lebih baik dan tidak salah lagi. Ujar Zulkif Limansyah. Mengatakan bahwa pembatalan balapan di sirkuit mandaliga itu terpaksa dilakukan demi keselamatan para pembalap yang akan menjaga sirkuit ini. Berarti demikian, jika tidak ada kendala dan marshal sudah siap, agama balapan IATC ini akan digelar kembali setelah tanggal 21 November 2021 atau setelah Road Superbike. Seperti dikutip dari Liputanam, apa yang terjadi saat ini akan dievaluasi agar nantinya atau saat gelaran World Superbike atau WSBK pada 19-21 November 2021 dan MotoGP pada Maret 2022 mendatang, tidak ada kendala lagi. Karena ini menyebut keselamatan, jadi mereka tidak berani ambil resiko. Mudah-mudahan setelah tanggal 21 bisa dilanjutkan atau dilihat kesiapan marshalnya, kata Bang Zul. Informasi yang dihimpul seharusnya para marshal yang bertugas di pos-pos sirkuit tersebut berjumlah 8 orang. Namun, pada balapan IATC ini kurang dari jumlah tersebut, Nyalegara pun membatalkan balapan untuk menghindari sesuatu yang tidak dinginkan. Seperti mana diketahui Indonesia menggeramkan 4 rider untuk berkompetisi di IATC, yakni Helian Dandi, Fadila Arbi Aditama, Azrianteo, dan Herjur Attaverdos. Herjur sebelumnya absen dari pasar yang berlangsung di Ketar, kini telah pulih cedera. Herjur sebelumnya absen pada pasar yang berlangsung di Ketar, kini telah pulih dari cedera. Dan bersih foto berap sebanyak mungkin untuk membayar kegagalan start yang dialaminya.